OPTD Samsa Tanjung Jabung Barat menyebut masih banyak ditemukan kendaraan dinas milik pemerintah kebupaten yang kerap menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan. Penunggakan pembayaran pajak ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala OPTD Samsa Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi. Meski setiap tahunnya, di setiap OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat selalu dianggarkan biaya untuk perawatan kendaraan maupun biaya untuk membayar pajak kendaraan dinas. Namun kenyataannya saat ini masih ditemukan kendaraan dinas kerap menunggak pembayaran pajak setiap tahunnya dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 sedangkan kendaraan roda 4 juga ada namun dalam jumlah yang tidak banyak. Dalam kesempatan ini, Kepala OPTD Samsa Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi tidak menampik jika memang kerap terjadi kendaraan dinas yang enggan membayar pajak. Bahkan ia selaku Kepala OPTD Samsa sangat menyayangkan penunggakan pembayaran pajak kendaraan ini. Kendaraan dinas saat ini masih bayar, masih aktif gitu namun ada juga beberapa kendaraan dinas yang belum bayar lah gitu ya memang itu dan kita sudah melakukan komunikasi juga dengan bagian aset dan ke sekda juga sudah pernah kita surati juga bupati jadi dari bupati ke sekda untuk di dari kebupati membuat surat edaran lah ke OPTD-OPT. Berarti tiap tahun itu pasti ada lah ditemukan yang nunggak juga ya pajak? Cuma tidak ada terlalu banyak juga lah Anda ya? Tidak. Tapi setiap tahunnya ada ya? Pasti ada. Tempatan itu pasti ada. Karena gimana, setiap kita wajib pajak perorangan apa lagi kan itu faktor itu roda empat ada tapi juga tidak berlalu banyak. Roda dua Kuala Tungkal Tanjung Barat ini kan banyak memiliki kendaraan roda dua. Lebih lanjut, Teddy menambahkan pihaknya telah menyurati sekda maupun bupati Tanjung Jabung Barat agar kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang menunggak pajak untuk dapat segera dibayarkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.